dan energi kamu di hari ini seseorang terkena karma dan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu karena takut karma itu akan semakin menghancurkan dia, halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayuh temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif, menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua, dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas seseorang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu karena semakin takut, dia terkena karma yang terus berkelanjutan nah seperti apa, situasi yang muncul, energi dan pesannya pada hari ini, yuk langsung saja kita akan coba untuk lihat di kartu yang pertama orang ini, memang saya rasa juga dalam beberapa waktu dekat ini, selalu saja mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu selama di beberapa waktu terakhir ini memang orang ini juga terus saja intens untuk menghubungi kamu sehingga apa, dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, disini memang juga kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi dan saya rasa juga memang dia dalam kondisi yang sadar diri, secara sepenuhnya, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dia gak nyangka gitu loh, ternyata ketika dia berbuat jahat kepada kamu ketika dia berbuat zulim kepada diri kamu ternyata, dia juga dalam kondisi yang ternyata malah mengalami kesialan tersendiri dan saya rasa setelah dia berusaha untuk menyakiti kamu dan juga menzolimi kamu, ternyata dia juga terus mengalami beberapa kendala-kendala yang muncul, dia terus mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada masalah inilah, ada masalah itulah dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan eskalasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga secara personal merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang saya rasa juga dia sadar ternyata mencari masalah dengan kamu itu adalah kesalahan karena apa? kehidupan dia setelah dia mempermainkan kamu setelah dia mencari masalah dengan kamu ternyata malah menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terus terjadi ada masalah inilah ada masalah itulah dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya sehingga saya rasa dia pun juga mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu karena apa? karena dia ini takut dia takut dalam kondisi yang terjadi masalah ini terus berkelanjutan sehingga dia juga ingin memiliki hubungan yang baik kembali dengan kamu dan juga berharap kamu bisa untuk memaafkan dia karena apa? dia merasa kalau kamu belum memaafkan dia karmanya ini akan terus berjalan gitu loh sehingga saya rasa itu juga merupakan salah satu pendapat atau asumsi yang ada dalam dirinya kenapa? dia merasa bersalah karena karma yang terjadi pada diri dia itu terjadi setelah dia berbuat zulim ke kamu itu terjadi setelah dia berbuat jahat kepada diri kamu sehingga kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga sebenarnya merasakan adanya kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara dan juga merasakan adanya kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terus terjadi sehingga dia pun juga dalam kondisi yang jujur saja sebenarnya dia ini juga merasa kewalahan dengan beberapa problematika yang terjadi dia merasakan bingung juga dengan beberapa masalah-masalah yang muncul kenapa? kok setelah berbuat jahat ke kamu setelah menzolimi kamu kok terjadi masalah yang seperti ini sehingga apa? kehancuran dia itu dimulai ketika dia punya niat untuk menjatuhkan dan juga menghancurkan kamu mungkin kamu juga bertanya-tanya tujuan mereka ini apa? tujuan dia ini apa? kok dia itu pengen menjatuhkan kamu? tujuan mereka itu apa? kok dia pengen untuk menjegal kamu? sebenarnya di dalam beberapa waktu yang lalu dia pun sudah memiliki beberapa pandangan tentang diri kamu kamu dianggap sebagai ancaman karena apa? dia juga dalam situasi yang memang memiliki situasi yang hampir sama dengan kamu usahanya hampir sama dengan kamu kemudian juga ada beberapa situasi yang tidak jauh berbeda dengan diri kamu sehingga memang kalau bisa dikatakan dia dalam kondisi yang memang demikian sehingga kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini memang dalam situasi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur karena kamu punya pelindung yang luar biasa siapapun itu yang menyakiti kamu ternyata bisa mendapatkan balasan yang pedih sehingga Pak bersyukur entah amalan apa yang kamu lakukan tapi disini memang dari beberapa waktu yang lalu dari kejadian-kejadian yang lampau pun juga sama siapapun yang berbuat jahat ke kamu siapapun yang menyakiti dan juga menzolimi kamu selalu saja mendapatkan balasan-balasan yang terjadi ada balasan inilah ada balasan itulah dan juga ada balasan-balasan yang lainnya sehingga kalau bisa dikatakan seseorang yang selalu saja berbuat jahat kepada diri kamu saat ini selalu merasakan keadaan yang kurang baik dan saat ini kenapa dia ingin memperbaiki hubungan dengan diri kamu karena dia itu merasakan bahwa dalam situasi yang terjadi ketika dia tidak segera minta maaf dengan kamu dia tidak segera memperbaiki hubungan dengan kamu dia akan terus merasakan situasi-situasi kehancuran yang terus terjadi sehingga emang prinsipnya jelas dia berusaha untuk mengakui kesalahannya dan juga sembari untuk meminta maaf dengan kamu nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dimaafkan atau tidak kalau bisa saya katakan ya dimaafkan saja daripada nanti malah menjadi beban juga untuk kamu maka lebih baik dimaafkan saja ya pasti sulit ya pasti berat juga mengingat kejadian-kejadian yang lalu tapi jangan dijadikan kejadian yang lalu ini sebagai tolak ukur gitu loh karena dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk terfokus untuk menjaga segala situasi yang ada di dalam posisi diri kamu sehingga tolonglah dalam posisi yang terjadi kamu juga dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk memaafkan dia sebagai sesama manusia karena juga memang disini tentah terlepas dari apa niatan yang ada dalam diri dia yang terpenting dengan kamu bisa menjadi pemaaf tentunya juga nanti akan menghadirkan situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan dan ingat kamu juga gak usah terlalu khawatir gak usah terlalu cemas karena yang terjadi saat ini adalah kamu juga terus bisa untuk merasakan adanya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini sehingga dalam kondisi yang muncul dalam kondisi yang terjadi kamu juga seharusnya bisa untuk lebih memperhatikan situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini karena memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang baik dan juga merasakan adanya beberapa keadaan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan sehingga memang dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga jangan sampai terlalu khawatir terkait dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi pada diri kamu sehingga memang dalam kondisi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan dan kemudian saat ini kamu juga harus bisa bersyukur karena mampu terhindar dari beberapa keadaan-keadaan yang kurang baik sehingga dengan situasi kamu mampu terhindar dari keadaan-keadaan yang kurang baik tentunya juga nanti akan membawa dampak yang positif untuk diri kamu jadi memang seperti ini situasi yang ada seseorang ingin memperbaiki hubungan dengan diri kamu karena takut ada karma yang terus terjadi sekian, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Barokat